Supaya cara cari perhatian ke cowok tanpa harus kita yang nyamperin, tapi cowok itu tertarik sama kita dan cowok itu yang nyamperin kita. Ini biasanya cewek nih. Kalau cowok itu biasanya selling. Cewek itu kan biasanya kayak, kalau misalnya ada cowok yang dinaksir kan kibas rambut. Udah ketahuan nih kalau orang belajar tentang body language tuh, cewek kibas rambut tuh kayak tertarik gitu ya. Gak semuanya sih, gak melulu sih. Jadi nanti masa belu baru lewat, ada cowok lewat, ada cewek kibas rambut, padahal rambutnya masuk kuping, dibilang wah tertarik sama gue kepedean gitu. Beda, beda, beda ya. Nah, marketing tuh seperti itu. Jadi kita melakukan sebuah aktivitas biar kita tuh menarik, ya kan. Makanya wanita itu dandan, pakai bedak dan lain-lain, biar dia menarik, sehingga dia bisa menarik. Buat orang lain, interest dan demand. Seperti itu, itu marketing. Jadi diem-diem mencuri perhatian. Dan bikin orang tuh kepo sama kita. Itu, itu marketing. Nah, marketing itu contohnya sesimpel pasang spanduk. Sesimpel pasang spanduk. Jadi, misalnya, lo nih, lagi jalan di pinggir jalan gitu kan. Terus ada tulisan bakso bom. Mas Erwin, Wono Giri, ada aneka bakso, aneka mie, ayam geprek, dan lain-lain. Nah, pada saat lo semua jalan, terus ngeliat ada spanduknya si bakso bom, lo bakal ngeliat, oh, ada aneka bakso, aneka mie, ayam geprek. Nah, masuklah ke yang pertama. Interest. Kayaknya asik, nih, makan soto sapi. Kayaknya asik, nih, makan bakso bom. Ada bakso, ada mie, ayam, ayam geprek. Waduh, jadi lapar, nih. Asik, nih, kayaknya, nih. Tertarik, nih, gue, nih, makan bakso, nih. Abis itu, ada demand-nya. Demand-nya apa? Ah, mau ah, gue mampir ah. Nyobain ke, apa namanya, ke tokonya, gitu. Akhirnya, terciptalah itu sebuah marketing. Pada saat dia udah masuk ke tokonya, aktivitasnya bukan marketing lagi. Itu udah selling. Oke? Simpelnya, marketing itu bawa orang dari tengah jalan biar masuk ke toko kita, nanya-nanya, Pak, ada bakso apa aja, Pak? Yang favorit apa di sini? Selling itu pas di dalam tokonya. Dia orang jadi beli, dimakan atau makan di restoran tersebut, atau dia orang pergi. Pergi, nggak jadi makan. Nah, itu aktivitas selling. Paham, ya? Nah, kalau misalnya di social media atau di digital marketing, biasanya tokonya itu ya, tokonya itu ada di landing page. Ada di landing page. Orang pergi. Contoh kayak gini nih. Marketing nih. Gimana Anda menggunakan TikTok untuk menggembangkan audience fanbase, mendapatkan followers, dan menghasilkan tanpa harus bikin konten joget-joget. Nah, kayak gini. Nah, kalau di social media nih, bentar ya, gue coret-coret ya. Ada di landing page. Gue nggak jelasinnya dengan bahasa super sederhana. Ini, silakan ya. Contoh kayak gini nih. Marketing nih. Gimana Anda menggunakan TikTok? Ini, Mimin, kalau yang raise hand-raise hand gitu gimana sih? Gue kurang paham. followers dan menghasilkan tanpa harus bikin konten joget-joget. Ini di sosmed ya? Di sosmed ya? Di sosmed. Oke. Di sosmed, marketing itu lu lakukan dengan beberapa aktivitas. Yang pertama adalah di IG ads. Oh, sorry. Dengan profile. Benar. Pertama adalah dengan konten. Kedua adalah marketingnya dengan si IG profile. atau profile social media lu. Ketiga adalah dengan landing page. Nah, marketing itu di sini. Sellingnya itu nanti di CS. Ngerti ya? Ngerti ya bedanya ya? Nah, proses marketing itu di sini. Kenapa? Karena kan konten itu kan lu bikin konten mau di adsin atau organik. Tujuannya adalah orang biar tertarik sama produk lu. biar apa? Biar visit ke IG profile lu. Contohnya kayak misalnya lu jualan hijab gitu ya. Terus lu bikin ada fotonya misalnya bikin konten gitu ya. ratu prili. Ratu prili. Konsina sekarang berhijab syari. Syari. Belinya di mang oleh hijab gitu ya. Nah, itu kan bikin orang tertarik. Akhirnya pas orang lihat di sini ada mang oleh hijab, dia klik. Akhirnya dia masuk ke IG profile. dia lihatin fits-fits-nya. Oh, keren ya modelnya dan lain-lain. Ya kan? Nah, akhirnya dia bisa klik link di bio melihat penjelasan produknya atau dia langsung CS. WhatsApp ke CS. Loncat. Ini perbedaan antara marketing dan selling. Oke. Cukup jelas. Ini kita baru bahas marketingnya dulu. Coba dong penasaran gue berusaha menjelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin. Ini jelas gak buat teman-teman semua? Ini marketing dulu baru kita jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Oke. Jelas gak? Jelas banget. Sip. Oke ya? Taham ya? Nah, ada yang nanya nih. Kalau ada yang mau nanya langsung aja tanya. Nah, santai. jadi boleh langsung celetuk aja gak apa-apa. Di chat boleh. Nah, bit.ly itu gak? Bit.ly itu bukan landing page. Kita ngomongin bit.ly ya? Bentar ya. Kita ngomongin bit.ly nih. Bit.ly Bit.ly itu bukan landing page. Bit.ly itu adalah link kosong biar mempersingkat mempersingkat link yang mau kita tuju. Contoh misalnya, mana tadi nanya bit.ly ini? Mana bit.ly? Oh ya, Herveen. Misalnya kita bikin herveen dot com slash karena sekarang ini A, B, C, D, E, F, G, titik O, titik titik H, ref garis miring 2911 537 garis miring Garis miring A, X 28 228 tanda tanya H, F ini kan rempong nih. Ini kan rempong. Nah, si bit.ly tujuannya itu adalah si bit.ly itu tujuannya adalah membuat link ini link ini jadi lebih simple. Jadi link ini dipackage dengan link baru. gitu. Jadi akhirnya kita misalnya bikin bit.ly O, D, 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 N gitu ya. O, D, D, N Nah, pada saat orang klik ini dia akan masuknya ke sini. Jadi ini tuh bukan packaging. Ini tuh cuman packaging doang. Bikin landing pagenya itu disini. Jadi bukan di bit.ly. Bit.ly itu cuman packaging biar kesannya tuh lebih simple dan lebih menarik. Seperti itu. Jadi bukan untuk bikin landing page disini. Nah, ini lo bisa bikin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di tempat bungkusan sabana tuh, ayam sabana, ya kan? Mau taruh di mana nih bungkusnya? Ini namanya konten form atau bentuk konten. Nah, selanjutnya piring sama burgernya ini, ini udah nih, piring sama burgernya, itu mau ditaruhnya di restoran mana? Ini baru kita ngomongin namanya platform, seperti TikTok, Instagram, YouTube, DKK. Nah, ini penjelasan ini menjelaskan untuk teman-teman yang bingung mau mulai konten di mana platformnya. Bingung mau bikin konten foto, video apa-apa? Bingung mau bikin konten apa? Nah, kalau yang tadi nanya, konten itu apakah, sorry, apakah endorsan itu adalah konten? Endorsan itu adalah cara untuk membuat konten. Ya, di sini. Konten itu bisa dibikin endorsan. Terus abis itu dibikin sendiri, nyolong. Nyolong dari konten orang lain termasuk untuk cara untuk membuat konten gitu loh. Nah, konten ini yang teman-teman harus mikirin dulu. Kita itu mau bikin konten tentang apa? Tentang burger, tentang ini, tentang ini. Nah, konten itu simpelnya adalah informasinya. Informasinya tentang apa? Oke, paham ya? Informasinya tentang apa? Baru mikirin, informasi ini mau ditaruh di piringnya apa? Wadahnya. Antara video, foto, atau apa namanya? Video, foto, atau animasi. Nah, bukankah ada konten yang bisa dijadiin video, ada konten yang nggak bisa dijadiin video, ada konten yang bisa dijadiin foto, ada konten yang nggak bisa dijadiin foto. Contoh misalnya lu mau jualan ini, jualan hijab. Hijab bisa langsung ditaruh di foto. Jualan hijab bisa langsung ditaruh di foto, karena orang semua udah tahu hijab. Jadi hijab jadiin foto, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya lu jualan kayak semacam digital product ya, kayak webinar, atau online course, dan lain-lain, apakah bisa cuma ditaruh di foto doang tanpa penjelasan? Nggak bisa. Lu harus bikin at least video atau karusel. Sama seperti... Apakah burger cocok ditaruh di nasi bungkus yang warna coklat? Ya kan jawabannya nggak. Burger ya ditaruhnya di piring, atau burger ditaruhnya di yang kayak di McD itu, yang gini loh. Yang bentuk gini, apa sih? Gue nggak bisa gambar nih. Yang itu loh, yang ada di sini, McD itu. Apa sih namanya tuh? Confer Park lah. Kalau gue dulu jualan ayam tuh, Confer Park. Gitu. Jadi pada saat teman-teman mau bikin konten, tentuin dulu informasi di dalam kontennya tuh apa. Informasi di dalam kontennya tuh apa, baru tentuin informasi ini cocoknya dibentuk dengan wadah seperti apa. Baru setelah udah tahu, oke wadahnya harus bikin video. Nah, teman-teman tentuin video ini cocoknya ditaruhnya di platform apa. Nah, ngelihat dari native platform. Native platform itu, platform ini banyakan video, foto, atau animasi sama lihat dari audiens teman-teman. Audiens teman-teman itu adanya, ngumpulnya di mana? Di TikTok kah? Atau di mana? Kalau misalnya teman-teman jualannya misalnya kayak yang buat orang-orang remaja, ya coba masuknya ke TikTok. Remaja yang masih belasan tahun, karena di situ mayoritas ada di TikTok, 18-an sampai 20-an. Nah, terus kalau misalnya teman-teman bukannya image, ya bikinnya image ya, ya jangan ditaruh di TikTok. Karena TikTok itu video. Native-nya itu bukannya image. Sama bayangin aja kalau misalnya teman-teman nih, bikin burger, ditaruhnya di piring, tapi jualnya di restoran, bukan restoran. Di warung makan Indomie, warmindo jual burger. Ya ada sih. Jangan-jangan warmindo jual burger juga sih. Jual burger di piring, tapi ditaruhnya di warung kopi yang kopi sasetan. Kan nggak cocok. Nah, seperti itu untuk jawabannya. Jelas nggak? Jelas nggak teman-teman analoginya? Jelas ya? Jelas. Biar penasaran, biar tau. Oke. Jelas nggak? Jelas. Oke. Mantap. Nah, selanjutnya, kan tadi udah diajarin kan, proses untuk marketing itu adalah konten, IG profile, landing page. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin marketing, itu sama seperti kita mancing ikan. Ini ada ikan nih. Mana saya tau, saya ikan ikan. Nah, ini ikan kan? Maaf ya, saya nggak bisa gambar. Gue nggak bisa gambar nih. Nah, ini ikan. Ini proses marketing ya. Ini ikan. Ini laut nih. Gue gambar dulu. Nah, lu marketing itu sama seperti lu menggiring ikan ya. Ini ikan laut nih. Terus ini ada muara. Ini muara. Ini muara. Oke. Di muara ini, lu pancing. Pancing suit. Abis dipancing, lu punya kolam. Atau aquarium lah ya. Anggap aquariumnya. Kolam lah ini kolam. Lu taruh ikan-ikan yang lu udah pancing di dalam satu kolam. Nah, ikan-ikan ini ditaruh dalam satu kolam. Baru abis itu lu goreng. Ini gambarnya bagus nggak hina. Nah, abis itu baru digoreng. Digoreng. Siup. Ini api goreng. Nah, lihat nih. Lu pasti paham nih. Lu pasti paham nih ya. Gue udah kasih tau kan nih. Ini praktek semua nih. Bukannya teori-teori nih. Aktifitas yang ini. Ini gue kasih batas ya. Aktifitas yang ini. Ini adalah marketing. Ini adalah selling. Jelas ya? Paham nggak? Ini waktu aku tinggal berapa sih? Aku sampai jam 11. Aku sampai jam berapa? 11.30. Marketing ya? Nah, marketing baru selling. Nah, pada saat lu mancing ikan, dalam lu melakukan sebuah marketing, kan lu harus tentuin, lu mau bikin konten apa? Lu mau bikin konten apa nih? Burgernya apa? Biar orang-orang yang kepancing itu tertarik. Nah, pada saat lu mau bikin konten, untuk menarik orang, untuk melakukan sebuah aktivitas marketing, sebelum lu mancing, lu kan pertama kali harus tentuin nih. Lu mau mancing ikan apa? Memancing ikan apa? Nggak, karena kalau misalnya mancing ikan salmon, misalnya ya, salmon, itu kagak bisa lu pakai pancingan yang itu ulet-ulet lu cari di dalam lumpur. Gak bisa, salmon gak doyan. Gak bisa pakai pancingan yang kecil juga, sama lu harus cari tahu lokasi salmonnya di mana. Lokasi salmon. Ya kan? Nah, jadi yang paling pertama kali lu harus pikirin, setelah lu udah cara mancing ikan apa, lu harus mikir lagi, umpannya apa? Umpannya apa? Baru pikirin lagi, lokasi salmon ada di mana? Ini yang paling penting dalam marketing. Banyak orang langsung udah mikir, oh gue harus bikin konten apa, bukan bikin konten apa ya. Nah, kayak tadi, gue harus bagusan sosial media, di sosial medianya kontennya apa ya, dan lain-lain. Jangan, jangan mikir itu dulu teman-teman, jangan. Bikirin dulu lu mau mancing ikan kayak apa, umpannya apa, lokasinya di mana. Kayak gitu, misalnya kita ganti si ikan jadi cewek berhijab. Kita lihat nih, oh cewek berhijab, ya kan? Ini kok cemberut ceweknya, jangan, kan lagi senyum. Nah, eh. Nah, cewek berhijab ini, ya kan? Cewek berhijab ini, detailnya apa? Oh, cewek berhijab yang baru mau hijrah. Mancing ikan apa ya? Kalau misalnya lo cuman bilang, oke, segmen market gue adalah cewek yang berhijab. Itu cuman lo bilang, gue mancing ikan doang. Kan harus lebih detail. Ikan apa? Ikan salmon. Oh, cewek berhijab yang baru hijrah. Baru hijrah. Belum syari, belum syari 100% ya, baru masih, baru masih ini ya, apa, baru masih hijab-hijab gaul, karena baru hijrah. Terus lo pikirin lagi, umurnya berapa? 18 sampai 30 gitu ya. Terus, dia hijrah karena apa? karena dengar halid bahasa lama gitu kan. Bahasa lama. Ya kan? Nah, baru tentuin, umpannya apa? Oh, kalau misalnya cewek-cewek yang baru hijab, ini umpannya apa? Oh, berarti kita kasih, oh dia suka konten-konten, tutorial hijab. Hijab. Terus kita bisa tahu lagi tentang ceramah-ceramah hijrah. Ceramah-ceramah hijrah. Nah, harusnya tinggal cari lagi, lokasinya ada di mana nih, si cewek-cewek ini? Oh, dia ternyata bukanya Instagram. Oh, bukanya TikTok. Nah, Instagram ini bukanya siapa? Akun-akunnya. Oh, dia ternyata buka akun-akun tentang si, yang kayak halid bahasa lama. Dan lain-lain. Jadi tentuin dulu yang inilah, teman-teman. Ini dulu nih. Nah, ini semua dulu nih. Baru, kalau misalnya teman-teman udah nentuin itu semua, enak. Teman-teman bisa bikin, oh, tahu nih kontennya apa, terus habis itu niklannya di mana, bikin platformnya di mana, tulisnya kata-katanya seperti apa. Seperti itu teman-teman, konsepnya. Nah, untuk mengetahui si karakter pelanggan seperti apa, ini teman-teman boleh screenshot framework yang bisa untuk lo gunakan mencari yang namanya audience persona. Nih. Audience persona. Gitu. Nah, jadi teman-teman, pada saat, pada saat teman-teman mau bikin usaha online, teman-teman harus tentuin dulu nih, teman-teman itu jualan buat siapa. Nah, teman-teman ini harus tentuin goals-nya apa, pain point-nya apa, source information-nya apa, false belief-nya apa. Langsung gue kasih contoh nih ya, misalnya buat, buat teman-teman yang ada di webinar ini, deskripsinya berarti adalah anak muda, anak muda, terus habis itu pekerja, habis itu dari instansi pemerintahan, pemerintahan, yang mau belajar. umur, tulis ya, biasa, ini biasa, ngerti lah semua. Nah, banyak orang salah, ditanya segmen market-nya seperti apa, mereka cuma sampai sini doang teman-teman. Ini salah nih, lu salah kalau cuma sampai sini doang. Lu harus lebih tahu lagi, yang mereka mau itu apa. Contoh, kayak di, di sini ya, goals-nya. Nih ya, gue perhatiin ya, dari tadi nih ya, dari tadi gue perhatiin yang pada chat, gue ngelihat ada beberapa orang yang datang ke sini itu dengan berbagai macam goals. Yang pertama ada memang orang mau belajar tentang digital marketing. Belajar digital marketing. Ada lagi yang mau dapetin sertifikat yang penting. Betul nggak? Dapat sertifikat. Nggak masalah deh, ilmunya, gue nggak dapat, yang penting gue dapet sertifikat buat nanti misalnya nambah-nambah untuk lulus kuliah, atau nambah-nambah untuk buat lamar kerja. Betul nggak? Coba tes, di chat bener nggak? Gue ngomong apa adanya nih. Nah, sama ada lagi, misalnya ada tugas, butuh referensi. Nah, tuh. Berarti, lihat nggak? Lihat nggak? Kalau misalnya lu, lu lebih, lebih detailing lagi tentang, tentang apa namanya, goals-nya, orang yang mau belajar digital marketing, sama orang yang cuma mau dapetin sertifikat doang, ilmunya apa terserah, ya kan? Ilmunya apa terserah, beda yang dia mau. Yang dipikirin sama yang sertifikat, udah. Link, absen, untuk sertifikat. yang belajar digital marketing, sertifikat bodo amat, yang penting gue tahu materinya Bang Ogut. Bang Ogut. Tugas butuh referensi, yang penting materi juga. masing-masing beda. Masing-masing beda. Nah, makanya lu harus tahu, si audiens itu seperti apa. Nah, pain point, pain point itu, ya kesakitan-kesakitan dia. Contohnya kayak, misalnya, yang orang mau belajar digital marketing, udah iklan boncos. Iklan boncos. yang bersertifikat, ya kan? Susah dapat kerja. Susah dapat kerja, ya kan? Baru buka bisnis, boncos itu rugi. Baru buka bisnis, nggak laku. Dan sebagainya. Nah, dengan lu mengetahui goals-nya mereka, nih kita langsung praktek ya. Dengan lu mengetahui goals mereka, sama pain point-nya mereka, pain point itu, kendalanya mereka ya. Kendala. Kenapa sih mereka ikut seminar ini? Oh, karena mau dapat sertifikat. Kenapa mereka mau dapat sertifikat? Karena gue susah dapat kerja. Ya kan? Gue susah, aku susah dapat kerja. Lu bisa bikin konten yang menarik buat mereka. Ya kan? Nah, sebelum gue jelasin bikin konten yang menarik seperti apa, kita tentuin dulu false belief-nya. False belief-nya, false belief-nya, lah, false belief-nya itu, misalnya, dari yang iklan boncos ya. Iklan boncos, false belief itu kayak, tahayulnya, tahayul yang dia percaya. Tahayulnya, iklan boncos, itu kayak, oh, iklan harus budget besar. Panitia, maaf ya, gue kasih buka-bukaan ya, karena memang ini yang enak buat dijadiin contoh, dan seru juga kan, akhirnya iklan harus budget besar. Terus susah dapat kerja. oh, dapat kerja, dapat kerja, harus, lewat, orang dalam. Ini kan tahayul-tahayulnya kan? Aduh. Orang dalam. Oke. Nah, lihat ya. Nih, teman-teman nih, perhatiin nih, perhatiin ya. Perhatiin. Gue, ini kenapa ini? Oke. Eh, gue mau bikin konten yang bisa menarik orang untuk join seminar Universitas Jember, yang dimana segmennya itu untuk dua orang. Satu, emang orang yang mau belajar digital marketing. Kedua, orang yang mau dapat sertifikat aja. Akhirnya kan kita tahu, oh, pain-point orang yang belajar digital marketing itu karena iklannya boncos. Udang iklan, nggak boncos. Terus kalau misalnya yang mau dapat sertifikat itu biar gampang dapat kerja, susah dapat kerja. Nih kan, udah tentuin ya. Ingat ya. Ingat ini baik-baik nih. Habis itu, yang mau belajar digital marketing ternyata punya tahayul. Oh, iklan itu harus budgetnya besar. Oh, kalau misalnya yang mau kerja itu juga punya tahayul juga. Dapat kerja harus lewat orang dalam. Akhirnya, akhirnya, kita bisa tahu gimana cara bikin kontennya. Contoh bikin judul konten ya. Ini buat orang-orang yang mau belajar digital marketing. Tadi tujuannya dia apa? Tujuannya dia mau dapat belajar digital marketing. Kenapa dia punya permasalahan apa? Iklannya boncos. Habis itu dia punya tahayul apa? Iklan budget besar. Kita bisa bikin konten. Konten. Kontennya apa? Kontennya, judulnya ya, cara ngiklan anti-boncos untuk usaha baru untuk usaha baru tanpa perlu modal. mulai dari modal 15 ribu per hari. Nih, jadi kan konten? Kita udah tahu tadi goals-nya apa, pain point-nya apa, sama false belief-nya apa. Ini jangan dititik-titikin dong. Ini gue. Apa namanya? Layarnya. Nah, selanjutnya, konten untuk yang mau belajar ya. Ini untuk yang mau belajar. Habis itu kontennya untuk sertifikat. Untuk jualan webinar yang ini ya. Konten. Webinar Digital Marketing Strategi plus sertifikat resmi. Sertifikat resmi. Habis itu kita bilang lagi plus sertifikat resmi diakui untuk bantu melamar kerja. Nah, beda. Ini enaknya. Kalau teman-teman udah ngerti yang si mahluk-mahluk ini nih, ini semua nih, ya kan? Goals-nya apa, pain point-nya apa, false belief-nya apa, ya kan? Teman-teman gampang banget untuk bikin konten. Untuk bikin iklan semua gampang banget. Kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Ini berapa? Udah 10.53 cuy. Paham ya? Teman-teman paham ya? Oke. Paham. Siap. Nah, ini contohnya teman-teman bisa screenshot aja. Teman-teman bisa screenshot aja. Ini yang apa tentang di screenshot aja. Ini contoh nanti buat teman-teman latihan. Ini ini gimana caranya mudah cuma sekali jualan online course untuk orang jadi konten kreator. Nah, ini awalnya tuh bentuk ini dulu. Oke. Di screenshot boleh atau di nanti tonitek kirim juga boleh, gak ada masalah. Nah, baru konten. Nah, teman-teman tadi udah buat konten kan? Udah buat konten. Nah, teman-teman harus ingat. tadi kita udah belajar tentang gimana caranya nge-giring. Ya kan? Nge-giring nih. Dari ikan, dipancing, masukin ke kolam ikannya. Abis itu dikempanin. Ada kempan tau kan? Empan dikasih makan biar gemuk. Abis itu nanti bisa kita goreng. Itu sama kayak marketing sama selling. Ya kan? Nah, konten tujuannya adalah buat menggiring ikan-ikan ini ke case. Kayak ke purchase. dalam dunia digital itu perjalanan si ikan sampai bisa gemuk dan kita bakar atau kita goreng itu ada empat. Yang pertama adalah dia pertama kali ngeliat mampir, lihat-lihat, abis itu beli. Nah, kalau lihat-lihat, lihat itu, lihat konten lu atau lihat promosi lu atau lihat toko lu itu liatnya dari reach sama impression. Reach impression itu artinya penayangan. Penayangan. Kalau misi mampir, itu coba cek ah, itu masuk ke Instagram visit lu. Ya kan? Jangan dicoret-coret. Halo teman-teman. Iya, jangan dicoret-coret ya. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya yang liat-liat, itu dia diproses consider, memendingkan. Ya kan? Abis itu baru dia beli di-purchase yang terakhir. Nah, maksudnya ini seperti apa? Bayangin gini aja. Yang tadi si tukang bakso nih, bakso momogi ya, kalau nggak salah. Bakso momogi. Bakso momogi, orang ngeliat kayak, oh, sepanduknya kayaknya asik dimakan bakso nih. Mampir ah. Ada bakso apa aja, Pak? Nah, visit tuh. Ini sama aja, dia visit ke telapak baksonya, itu sama kayak visit ke landing page, ke marketplace, ke website sendiri. Nah, bakso telor, lagi ya, bakso gitu. Consider, terus mikir-mikir. Mikir bisa, atau dia bisa tanya tersi, doalnya. Ya kan? Pak, ini bakso ini ada isi aja, Pak. Oh, isi apa? Nah, consider. Nah, abis itu, dia baru membeli. yang lebih prosesnya sama seperti ini. Nah, dalam dunia digital marketing, proses masing-masing itu dilakukan dengan cara yang berbeda. Proses untuk lihat-lihat teman-teman tidak konten. Nah, pertanyaannya adalah nge-ads atau organik, Pak. Ads atau organik itu bukan konten, tapi mendistribusikan konten. Jadi, si konten ini bisa lu ads, atau lu bisa pakai organik. Paham ya? Jadi, peran-peran buat orang nih. Biar orang lihat-lihat. Kayaknya simpelnya buat sepanduk. Nah, teman-teman harus harus banget ya, yang mau jualan online itu harus banget belajar yang namanya Facebook Ads. Facebook Ads. Ini penting banget. Penting. Sangat penting. Ya, sangat penting. Nah, gue gak akan ajarin Facebook Ads di sini, tapi gue akan kasih pesen lu tanya ke orang yang ngajarin Facebook Ads pertanyaan ini. Ya, catat ya. Pada saat nanti lu bikin lu ikutan workshop atau ikutan online course atau ikutan apapun itu, lu belajar tonton Facebook Ads. Itu lu harus tanya ini ya. Pesen dari gue nih. Pesen dari gue tanya ini. Tanya yang pertama, Pak, gimana caranya untuk bikin untuk bikin custom audience dari profile visit kita untuk diiklankan lagi. Please, catat dulu aja. Nanti suatu saat lu butuh kalau belajar Facebook Ads. Gimana cara bikin custom audience dari profile visit untuk diiklankan lagi. terus tanyain juga apa itu custom audience? Tanyain, dia ngerti apa enggak? Kalau misalnya dia ngerti apa itu custom audience, kayaknya dia bukan praktisi. Gue jelasin ya, custom audience itu maksudnya gimana? Jadi, di dalam Facebook Ads, kalau misalnya ada orang yang profile visit ke lu, ini kan orang di Facebook atau di Instagram Facebook Ads sama aja. sama aja. Kita kalau pakai Facebook Ads dashboard kita bisa ngerti di Instagram. Ini kan orang asing nih. Orang asing. Dia visit ke profile kita. Nah, kalau misalnya kita pakai custom audience di Facebook ya, ingat ya, ini telan aja dulu. Kalau misalnya kita pakai custom audience di Facebook, kita bisa suruh orang Facebook, suruh si Facebooknya, mesinnya, eh Facebook, tolong dong kumpulin orang-orang yang pernah visit profile gue. Nanti dikumpulin nih. oh yaudah nih, si Amin, Bedu, Budi, Bimo, Doni, dikumpulin nih. Enak. Nah, dengan adanya custom audience, orang yang udah pernah visit profile kita, kita bisa iklanin lagi. Jadi, yang dapat iklannya cuma orang yang ada profile visit. Tapi, orang yang bakal dapat iklannya lagi. Nah, enaknya, kondisi si orang yang ada visit ini, itu kan dia udah tahu produk kita. Tahu produk kita. ya kan? Jadi, mereka udah consider gitu loh. Jadi, tahap itu udah udah nanya-nanya baso, udah tahu ada baso telur, udah tinggal nanya. Mau baso apa aja, Neng? Kayak gitu. Itu enaknya. Oke, ini pesan pertama. Yang kedua, tanya sama yang ngajarin Facebook ads-nya, apa itu look like audience? Manfaatnya apa? Cara buatnya gimana? Please, tanya sama orang yang ngajarin Facebook ads-nya tentang ini. Apa itu look like audience? Manfaatnya apa? Cara buatnya gimana? Oke. Cara buatnya gimana? Katanya suaranya nggak ada nih. Beneran nggak ada. Gimana nih? Ada, Bang. Ada. Nah, ini please. Nah, selanjutnya, kalau visit, itu bisa di profile atau di landing page. Nah, kalau consider, consider itu biasanya ada landing page. Nah, tentunya kayak gini nih. Bisa edit video dalam 7 hari dan dapat klien edit video pertama meski belum ada pengalaman. Nah, ini jawaban dari yang nanya, pentingan bikin social media atau website juga, landing page juga. jawaban gue, lo harus bikin dua-duanya. Kenapa? Karena kalau misalnya lo buka Instagram, kalau misalnya lo buka Instagram, ini akun gue ya, kalau misalnya lo buka Instagram, kalau misalnya lo buka Instagram, kita cuma dikasih waktu, itu cuma nggak bisa ngejelasin panjang gitu loh kontennya. Nggak bisa ngejelasin panjang. Ya kan? Ini gue kasih, coba cari Yuda ya. Yuda Rizky, temen gue, Alpha Work ini. Lo nggak bisa jualan produk banget di dalam Instagram. karena kalau misalnya Instagram ini, lo itu cuma bikin orang tertarik. Ini baru proses marketing. Marketing step awal banget. Biar orang tuh tertarik. Nanti ujungnya, dia akan klik, dia akan klik ke link, e-book jadi video editor, budget pas-pasan. Atau klik untuk kayak jualannya dia, itu di-link. Nah, dengan link tersebut, masuk ke landing page, itu enggak, lo bisa jelasin tentang produk lo dengan cara copywriting. Dengan pakai teknik. Ini copywriting. Kayak bisa edit video dalam 7 hari, dan dapat klien edit video pertama meski belum ada pengalaman. Nah, ini lo bisa pakai. Jadi jawabannya adalah, lo tetap harus pakai social media, dan lo harus punya website sendiri, terutama landing page. Ini penting banget. Seperti ini. Oke? Karena orang-orang akan akan consider yang mana tadi tuh? Nih, visitnya kan udah ke page atau landing page. Orang akan pertimbangin karena kata-kata lo. Jadi video editor itu prospek pekerjaan yang bagus, tapi lo punya masalah kayak gini. Nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Terus lo jadi mikir, jadi video editor, kok susah banget ya? Apa gue emang nggak cocok buat jadi video editor? Nah, kata-kata ini, kata-kata ini, itu adalah copywriting biar lo bisa consider apakah beli apa enggak. Oke? Lanjut? Jadi udah. Nah, sekarang gue akan jelasin, gue lanjut selling dulu, baru nanti gue jelasin strateginya gimana. Nah, tadi kan udah kita belajarin sampai sini. Nah, sekarang perbedaannya selling. Selling itu adanya di WA. Oke? Di WA. Nah, maksudnya di WA gimana? Mana yang tadi? Nah, tadi kan ingat, marketing itu mancing ikan, terus ikannya itu ditaruh di kolam, kolamnya itu entah profile visit atau di komunitas atau apa, baru nanti digoreng. Nah, digoreng yang di sini, itu menggunakan WA. WhatsApp. Saat orang udah tanya WhatsApp ini, tugasnya adalah gimana caranya dia menghipnotis CS, menghipnotis calon pelanggan untuk membeli. Kayak gitu. Nah, jadi tugas teman-teman adalah kalau di sini, itu gue gak akan ngasih tau teknis ya, karena gak cukup waktunya. belajar flow WA pelanggan dan belajar cara untuk follow up. Ini penting banget, Bos. Penting banget. Penting banget. Karena kalau misalnya di landing page kan, kayak gini nih, di landing page kayak gini, kan biasanya klik tombol di bawah. Ya kan? Klik tombol di bawah. biasanya langsung masuk ke dalam si WhatsApp ini. Nah, WhatsApp itu gak bisa kalau misalnya teman-teman cuman kayak nanya, ini harga berapa kak? Harga berapa? Oh, 345 ribu. Nah, ini tuh sangat buruk gitu loh kalau misalnya menjawab CS seperti itu. CS itu lu bisa pelajarin flow-flow-nya. Contoh kayak gini, kak, harga produk ini berapa? kalau misalnya yang belum belajar CS, biasanya, biasanya nih ya, kalau misalnya orang yang gak belajar CS, dia langsung jawab harga aja. Oh, 150. Kalau misalnya yang udah belajar jawab CS, itu bisa nanya dulu. Hai kak, hai kak, di siapa? Terima kasih udah order. Udah order dengan kakak siapa? Nah, terus baru yang core-core gak dapat sertifikat ya kak? Iya, berarti saya juga gak dapat sertifikat. Nah, terus baru tentuin. Oh, untuk yang itu kita ada, kita kebetulan lagi ada diskon nih, bla 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 bla. Ini bla 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 bla. Nah, ini harus dipelajarin. Teknik closing. Itu penting banget teman-teman. Nah, selanjutnya, disini sampai sini jelas ya teman-teman ya? Semua penjelasan gue yang kayak gini-gini ya? Jelas gak? Cukup sederhana gak untuk diterima? Dicat aja boleh? Jelas bang, sangat jelas. Oke. Jelas bang. Oke, sangat jelas. Jelas banget. Oke. Jelas dan mudah di ngerti. Oke. Gue masih punya waktu 20 menit lagi. Nah, sekarang gue akan jelasin ke lo gimana caranya kalau lo memulai online shop. Ya. Mau? Coba chat dulu dong. Mau dong. Biar rame nih. Gue sambil nunggu minum dulu. Gimana step-step awal buat lo jadi jualan online shop? Mau banget. Oke. Entah. Mau. Nah, flow gini ya. Flow pertama gini. Flow pertama ya. Ini step-by-stepnya. Step satu. Step satu ya. Pasti kan punya produk kan? Produk. Tentuin produknya mau apa. Step dua. Tentuin audiens atau customer persona. Oke. Ini step dua ya. Audiens sama customer persona yang ini ya. yang ini ya. Tentuin ya. Step dua ini ya. Step dua nih. Step. Step tiga ya. Buat konten di IG. Buat konten di IG. Buat konten di IG. Minimal. Buat konten di IG ya. Buat konten di IG. Ini langsung aja ya. Lu pada pengen langsung praktikel kan. Minimal 15 konten. Oke. Step tiga. Minimal 15 konten udah bikin IG-nya. Nah. Step empat. Lihat flow gue. Oke. Step empat ya. Ini kan IG lu. Lu udah punya konten. Konten lagi. Konten. Tapi followers nol. Nol. Gimana jualannya? Sementara ada orang-orang nih yang harus dijangkau nih. Orang yang dijangkau. Nah. Orang-orang yang harus dijangkau ini. Lu harus gunakan konten. Lu harus bikin konten. Entah konten lu. Entah konten yang lain. Atau lu bikin konten dengan orang lain. Nah. Konten ini. Ini kan baru konten creation kan. Lu tadi yang di sini. Konten creation nih. Baru create nih. Konten itu harus didistribusiin brother. Distribusiinnya biar yang mereka orang ini bisa pakai endorse. Atau influencer marketing ya. Bisa pakai ads. Bisa pakai organic. Beli followers apakah pengaruh? Enggak. Jangan. Jangan pakai followers dengan ads aja. Jangan. Endorse PP sama. Itu termasuk sama. Bebas aja. Konten endorse ads organic. Oke. Nah. Berarti lu harus belajar tentang algoritma. Facebook ads sama cara ngendorse yang benar. Gue akan kasih share ini cara ngendorse yang benar. Karena kalau misalnya ads sama organic panjang. Endorse yang benar nih ya. Gue kasih tau. Cara ngendorse yang benar. Lu minta screenshot. Screenshot. Demografi dia. Demografi dia. Umur, lokasi, dan lain-lain. Lihat. Sesuai gak sama punya lu. Terus lihat lagi. Lihat lagi. Berapa impressionnya dia. Sorry. Lihat lagi. Berapa account reach-nya dia. Reach atau impression. Nah. Lu harus bandingin sama beberapa selebgram-selebgram. Yang di dalam satu industri sama-sama. Gitu. Hari yang paling banyak reach-impressionnya. Yang paling murah. Harganya. Reach sama impression. Terus lu lihat profilnya. Profil feeds-nya. Profil feeds-nya. Lihat. Dia. Itu udah pernah ngendorse apa aja. Dan hasilnya seperti apa. Oke. Nah. Apakah harus endorse ke artis? Kagak. Kagak. Kalau gak punya duit. Masuk aja nano-influencer. Yang under 10K. Tapi. Setia. Kalau misalnya. Punya duit. Bisa ke micro-influencer. Nah. Ini nego-nego-nya terserah lu. Terserah lu. Terserah lu. Terserah. Profit. Net end rate. Buat gue sekarang minimal end rate-nya tergantung. Cuma. Di 5%. 5%. Engagement rate-nya bisa dimasukkan di IG Blade. Lu isi aja IG Blade.com. Terus masukin nama akunnya. Nanti ada engagement rate. Seperti ini. Nah. Oke. Tujuannya lu endorse as organic. Bukan dapetin cuan. Belum. Tapi tujuannya adalah ke step 5. Yaitu profile visit. Dan jadi followers. Nah. Yang lu harus pusingin. Bukan pusingin ya. Yang lu harus pikirin utamanya. Itu bukan lulu cuman berapa banyak followers. Tapi yang lu harus pikirin adalah berapa profile visit. Baru lu mikirin followers. Gini kalau misalnya online shop. Gak usah pikirin followers melulu. Gitu ya. Kejar 10K aja lah dulu. Gencarnya gitu. Yang penting bisa swipe up. Nah. Setelah lu punya followers. Ingat pelajaran yang tadi Facebook Ads kan. Facebook Ads. Yang Facebook Ads. Lu minta di custom audience yang tadi. Yang tadi gue bilang. Makanya lu perlu belajar Facebook Ads. Lu catat aja dulu. Karena nanti pas lu belajar Facebook Ads ini. Lu bakal ngerti. Custom audience orang-orang yang pernah profile visit. Profile visit. Oke. Nah. Baru setelah itu. Lu kasih iklan lagi. Iklan. Iklan orang-orang yang profile visit. Baru selanjutnya masuk ke. Ini harus bikin ya. Website simpelnya. Website. Atau landing page. Atau langsung WA. Boleh lah. Kalau masih baru awal-awal. Baru WA dulu aja. Nah. Tujuannya iklan ini. Biar orang masuk ke WA. Biar jadinya. Untung. Nah setelah lu udah punya duit. Baru lu lakukan yang namanya branding. Oke. Baru lu lakukan yang namanya branding. Seperti ini flow-nya. Nah. Untuk lu bisa sampai marketing. Untuk lu bisa sampai marketing ini. Ada beberapa ilmi yang perlu pelajarin ya. Nanti tolong dipelajarin setelah udah. Udah selesai webinar. Nih. Oke. Oke. Nih lu harus belajar. Warnanya jangan ini deh. Warnanya. Ini aja hijau. Product. Nih lu harus belajar tentang product development. Development. Terus abis itu tentang. Dan lain-lain lah. Nah. Setelah. Audien sama customer persona. Lu harus belajar tentang market research. Research. Oke. Belajar nih. Sama ini namanya business model. Business model canvas. Ini harus lu pelajarin. Di sini gak ada jaring. Ini catat aja dulu. Nanti lu search di Google. Step 3. Bantuin bikin minimal 15 konten di IG. Ini. Lu bisa belajar tentang konten. Marketing. Atau. Bikin konten. By the way. Kalau mesti ada yang mau bikin konten. Belajar bikin konten. Lu coba cek di mudah cuma sekali. Ada link di bio. Itu gue ada. Cara untuk bikin konten. Nah. Setelah itu. Setelah lu belajar tentang ini nih ya. Cara marketing. Cara bikin konten. Lu. Bentar lagi yang namanya. Facebook. Dan algoritma. Algoritma IG. Algoritma IG. Nah. Di algoritma IG juga di kelas gue dijelasin. Lu bisa cek di bio sih nanti. Nah. Sudah selesai algoritma. Ini masih Facebook ads kan. Masih Facebook ads. Sama. Nah. Lu harus belajar lagi tentang yang namanya. Di sini nih. Copywriting. Landing page builder. Landing page builder. Sama teknik closing CS. Oke. Nanti. Kalau ada teman-teman yang berkenan. Boleh di chat di. Ini dong. Di chat boxnya. Apa yang bisa dilakukan. Sorry. Apa aja yang ilmu-ilmu tadi. Apa-apa ilmu yang tadi yang udah gue kasih tau kalau. Nah nih. Oke. Ya gue ya. Gue aja dah. Gue aja. Gue aja. Code development. Business model. Nih. Model cash. Market research. Content marketing. Bisa cek. Bisa cek. Cek bio. Gue udah cuma sekali. Content marketing. Facebook ads. Algoritma. Terus habis itu. Copywriting. Bikin landing page. Teknik. Closing CS. Nah. Nah itu. Kalau misalnya lo mau bikin online shop. Yang biar cakep sih. Lo belajar itu ya. Belajar yang tadi gue ces. Nah. Gue lanjutin lagi. Setelah kalau misalnya lo udah selesai dari sini semua nih. Ya. Selesai dari ini semua. Lo kan udah punya duit loh. Ada penjualan. Barulah lo bikin branding. Lo bikin aktivitas branding. Nah. Jadi syaratnya punya duit dulu. Kayak gitu. Nah. Baru kita masuk ke branding. Nah. Branding. Nah. Apa itu branding? Simpelnya tadi kan dijelasin branding itu. Biar diingat sama pelanggan. Belinya kapan bodo amat gitu kan. Nah. Sekarang teman-teman coba. Sebutkan tiga merek mobil yang teman-teman ingat. Ayo. Sebutin. Ayo nunggu. Coba sebutin. Ayo. Apaan saya? Apaan saya? Apaan saya? Merek-merek. Merek. Toyota, Honda, Hyundai. Oke. Toyota, Hyundai. Oke. Hyundai, Lamborghini. Honda, Toyota, Lambo. Honda, Suzuki yang mahat. Toyota, Honda, Mitsubishi. Toyota, Honda, Suzuki. Oke. Oke. BMW, Kijang. Toyota, Honda, Hyundai, Ferrari. Oke. Si Tesla. Sip. Sebutkan tiga merek mobil yang menurut lo mobil murah. Mobil budget ya. Mobil semua kalangan lah. Mereknya. Merek ya. Bukan tipe. Merek. Buling, Suzuki. Toyota, Honda, Fansa. Suzuki, Daihatsu. Honda, Honda. Kijang, Toyota. Oke. Honda, Daihatsu, Buling. Sip. Oke. Sebutkan tiga merek mobil sport yang lo ingat. Merek mobil sport. Tambor gini. Oke. Ferrari. Tambor gini. BMW. Oke, Lambo. Oke. Oke. Mantap. Sip. Nah. Buat brand yang diingat sama lo semua. Baik brand mobil budget. Baik brand mobil sport. Itu artinya mereka sudah sukses melakukan aktivitas branding di kepala lo. Ingat ya. Branding biar orang ingat. Sama brand kita. Belinya kapan? Ntar aja. Nggak tahu. Nggak tahu ntar. Lo tahu Ferrari. Tahu Lambo. Tahu BMW. Lo ingat. Ingat. Mobil itu adalah si Lamborghini, Ferrari. Sama. Sama. Apa namanya. Misalnya tadi. VW gitu. Tapi. Kapan. Nggak tahu kan. Cuma Rikohuang aja. Masih muda-udah beli Ferrari. Mantep dia. Rikohuang. Mantep memang. Nah. Itulah fungsinya branding. Paham ya? Paham ya? Dan lo lihat nggak beda? Di dalam branding itu ada sebuah positioning. Positioning Lamborghini. Positioning Toyota. Itu berbeda sama positioning. Positioning Toyota. Positioning Honda. Positioning Suzuki. Itu berbeda sama positioning Lamborghini, Ferrari, VW, Lotus, Ford, dan lain-lain. Itulah fungsinya branding. Nah. Mereka melakukan branding itu semua karena mereka sudah punya duit. Nah. Seperti ini. Padahal merek mobil banyak. Merek mobil banyak. Merek mobil itu banyak. Tapi kenapa yang diingat cuma beberapa aja? Ada tulisannya Lambo nggak ngiklan di TV. Seperti tadi. Yang gue bilang. Dia nggak ngiklan di TV. Karena target market di TV. Mereka bacanya majalah-majalah usaha. Bajalah-majalah yang tentang jam-jam bermerek. Mereka iklannya di situ. Gitu. Sama aja kayak lo ngiklan nggak di Instagram. Tapi ngiklannya di TikTok. Kayak gitu. Nah. Itulah. Nah. Yang gue lakukan sama orang-orang. Untuk bikin konten branding. Itu cuma yang penting ngingetin. Cok ya Indomie. Flavor of Love. Dia nggak ada jualan sekali. Nggak ada jualan sama sekali. Nggak ada jualan khusus untuk kayak. Klik ini. Klik ini. Klik ini. Sekarang nggak ada. Mereka cuma benar-benar. Ngasih tau brand dia. Biar orang-orang tuh inget. Soft selling. Sama sekali nggak soft selling. Sama sekali. Nggak. Karena kan itu kita branding. Bukan selling. Jadi nggak ada soft sellingnya sama sekali. Cuma ngingetin bahwa. Eh inget Indomie. Jangan lupa. Eh inget Indomie. Jangan lupa. Eh inget Indomie. Jangan lupa. Terus kayak gini. McDonald's. I'm your father. Eh inget McDonald's. Jangan lupa. Eh inget McDonald's. Jangan lupa. Eh inget McDonald's. Jangan lupa. Seperti itu. Nah. Gue mau jawab pertanyaan yang menarik. Ya kan. Ini banyak coretan juga ya. Gimana cara ngilanginnya. Gue nggak tau. Karena lambung nggak ngiklan di TV. Nah. Tadi kan. Lihat. Step ini nih ya. Step ini ya. Pas lo mau. Kan lo kan tentuin nih. Sorry. Di sini nih ya. Step satu. Tentuin produknya. Step satu. Tentuin produknya. Step dua. Tentuin audience persona. Nah. Di dalam audience persona ini. Kan kita bisa tau. Bisa tau. Orang yang kita tuju karakternya seperti apa. Nah. Kalau mesti kita udah tau. Karakter orang yang dituju seperti apa. Kita tau dia mainnya dimana. Apakah di IG. Di Youtube. Atau dimana. Nah. Lamborghini itu tau. Orang-orang seperti gue ini. Yang gue target marketing itu. Bukan di IG. Bukan di TV. Tapi. Orang-orang yang gue targetin. Berarti pengusaha-pengusaha kelas kakap. Ya kan. Pengusaha kelas kakap. Si Lamborghini. Itu ngiklannya dimana. Di majalah. Majalah apa ya ngomongnya. Majalah top notch lah. Majalah top notch gitu. Ya kan. Nah. Brand-brand tersebut udah lama bang. Kata siapa emang jam tangan-jam tangan mahal gak ngiklan. Coba lu naik ini deh. Naik Singapore Airlines. Singapore Airlines yang bisnis kelas. Bisnis kelas. Itu di Singapura Airlines-nya itu. Di depan itunya. Itu dikasih majalah. Majalah yang isinya barang-barang mewah. Yang cuman dibaca oleh orang barang-barang mewah. Nah majalah ini bisa e-magazine juga ya. E-magazine dan lain-lain. Nah mereka tuh ngiklannya dari majalah situ. Serius. Serius deh. Nah itu dia. Karena memang segmen marketnya gak nonton TV. Orang-orang yang pengusaha-pengusaha sukses tau gue gak nonton kumenangis. Kumenangis. Gitu-gitu lah. Makanya dia gak ngiklan di SCTV atau di RCTI. Karena segmen market RCTI sama SCTV. Ya itu bukan orang-orang yang bisa beli Lamborghini. Seperti itu. Itulah jawabannya. Nah. Ini udah selesai semua. Dan kalau misalnya yang mau ditanyakan. Boleh ditanyakan. Baik. Terima kasih. Ini materinya saya sampai ngulis tuh berlembar-lembar. Beneran Bu Nelly. Coba lihat Bu. Nih. Nih. Oh lah. Banyak juga ya. Karena memang. Sangat. Saya sendiri kan termasuk ke generasi Facebook. bukan generasi IG. Jadinya masih belajar mengulik-mulik juga. Dan ini tadi mendapatkan insight yang wow banget banyak sekali gitu ya. Untuk kebutuhan misalnya untuk branding atau pemasaran. Atau kalau misalnya tadi ditawarin pengen punya online shop gak gitu. Nah pengen juga tuh belajar seperti itu. Baik. Oke. Mungkin berikutnya adalah sesi pertanyaan. Bu Nelly. Iya. Izin ke toilet dulu boleh ya? Oh iya boleh-boleh. Bentar ya. Iya. Buat teman-teman di sini. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan. Tadi sudah ada beberapa ya yang ditanyakan dan langsung dijawab. Boleh dituliskan di kolom chatnya di sini. Nanti kita coba bacakan satu persatu untuk dibantu, dijawab. Gimana? Menarik banget ya materinya. Woi dari awal sampai akhir gitu kan. Ini aku aja nyatot banyak. Menarik. Menarik banget. Dan ini memang bermanfaat benar banget. Benar-benar bermanfaat banget mulai dari dasar. Mulai dari gak hanya sekedar bikin postingan biasa aja yang tanpa tujuan mungkin gitu kan. Tapi di sini udah setiap postingannya ada maksud jangka panjang gitu. Nah ibaratnya kalau misalnya ada yang narsis. Sebenarnya narsis itu mungkin dibalik itu dia ada tujuan tertentu. Ada branding tertentu mungkin gitu. Ini lumayan ya ada yang nanya. Gak cuman teori, benar banget. Nanti langsung dicoba ya kalau yang punya social media, IG, Facebook, atau YouTube juga. Langsung dipraktekin. Biar followernya nambah. Ya, Bang Ali udah kembali. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh. Nah ini ada yang tanya Bang. Kalau bikin konten mesti jago desain ya. Tapi misalnya kita pakai kanva boleh gak sih Bang? Oke, tak share nih ya. Tak share nih. Gue buka rahasianya mudah cuma sekali. Nih. Tak share. Tenang aja bos. Ini mungkin aku lima pertanyaan kali ibu ya. Biar nanti gak pertanyaan biar panjang. Tenang aja bos. Oh gak bisa. Ibu masih sharing. Aku share ya. Mudah cuma sekali semua pakai kanva. Semua pakai kanva. Semuanya pakai kanva. Gak ada yang pakai adop-adopan. Cuma video doang kalau adop tuh. Nih. Oke. Gitu. Semua. Jadi gak ada masalah. Oke lanjut. Oke. Ini kata Aryo. Kelihatannya perlu seorang marketer tangguh tersendiri ya. Pekerjaannya lumayan banyak dan sekomatis begitu. Bermanfaat. Oke. Tanya Bang. FBS itu hanya untuk platform FB atau bisa dipakai di IG juga? Tadi kayaknya udah dijelaskan. Bisa Facebook sama IG. Di dalam. Materinya bisa dibagi tuh nanti Panitia. Tanya Bang. Oh bukan. Sudah ini. Kalau mau post konten. Harus banget gabung di IG pribadi atau IG khusus. Itu juga tadi udah disebutin di nama Bang Adil. Sudah. Harus di IG bisnis ya Bang ya. Ijin tanya Bu. Enggak. Enggak. Ya silahkan. Kalau mau bertanya langsung mungkin. Makasih Bu. dan Abang yang telah mengeluarkan tentang branding, selling, dan marketing. Kalau dimisalkan ini. Apa namanya. Kita mau bawa ke usaha. Apakah salah satu tadi yang dibahas itu tentang segmennya dulu atau gimana yang tadi. Kan segmen juga ternyata mempengaruhi juga ya. Kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas gitu. Yang akan kita marketer gitu. Atau akan kita tampilkan usaha kita itu. Itu Bang. Terima kasih. Tadi segmennya kalau segmen menengah. Semua bisnis itu mulai dari produk dan segmen. Antara itu dulu. Entah lu punya produknya dulu baru pikirin segmennya. Atau segmennya dulu baru pikirin produknya. Nah segmen ini lu harus tahu gak cuma menengah ke atas atau menengah ke bawah. Enggak. Tapi harus tahu dulu. Dia punya masalah apa dan pengennya apa. Karena orang yang menengah ke atas punya masalah pencernaan. Itu akan berbeda sama orang menengah ke atas yang punya masalah lemak berlebih. Nah itu yang harus ditentuin. Jadi tetap audiensnya dulu. Soalnya kalau misalnya kita muda. Kita gak tahu siapa anak muda aja. Gak tahu umurnya berapa. Gak tahu pengennya apa. Kita gak ngerti bikin kontennya seperti apa. Karena bahasa ngomong anak muda. Kayak aku. Aku marketnya anak muda banget. Ngomongnya lu gue. Slang-nya angini. Tapi kalau misalnya lu jualannya buat orang-orang yang progenal. Yang udah ke atas. Gak mungkin ngomong kayak gini. Slang-slang kayak gini. Gak mungkin. Kayak gitu. Oke oke. Siap. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Bang mungkin apakah saya kasih lima. Atau mungkin saya pilih tiga. Yang kira-kira memang perlu banget untuk dijawab gitu ya. Tiga boleh. Tiga boleh. Oke tiga. Ini tanya gimana caranya buat konten yang bersifat clickbait. Namun tidak bikin menyesal lihat konten dan beli produknya. Ini sama seperti yang ditanyain di bawahnya sejenis. Penjelasan ini gak bisa gede sih ya. Cuman yang. Gini aja deh. Kasih tips gampang. Nah ya ini ada juga yang nanya sih. X, Y tanpa Z. Ingat tuh. Cara untuk X biar Y tanpa Z. Cara untuk bisa ngiklan biar untung 100 juta per bulan tanpa perlu modal banyak. Cara mulai bisnis online shop di Instagram tanpa perlu stok barang. Cara X tanpa Y. Cara X biar Y tanpa X. Cara X biar Y tanpa Z. Sorry. Cara X. Apa namanya? Cara X biar Y tanpa Z. Itu aja dulu. Itu tips simple ya. Kalau ngejelasin caranya mah kita harus bedah otak manusia. Susah. Pakai rumus simple itu berarti gitu ya. Cara X. Cara X biar Y tanpa Z. Ya. Oke. Baik. Pertanyaan kedua. Bang, seberapa penting buat para pebisnis mengetahui imun psikologi? If it a yes, cukup seberapa dalam biar gak tenggelam terus? Jujur sekarang yang abang lagi pelajari apa? Thanks a million bang. Sekarang saya lagi, sekarang gue lagi pelajarin Facebook ads sih. Dan lagi pelajarin produk development karena mau launching produk skincare. Rencananya ya. Nah itu ada yang nanya, skincarenya apa? Oh ini skincare sekarang sih gak mau kasih tau. Gak boleh skincare gue. Yang dipelajarin itu bukan psikologi secara umum ya. Tapi lebih pelajarin tentang NLP. Namanya Neuro Linguistic Programming. Itu pelajarin deh NLP. Kayak pemilihan foto di konten itu ngaruh loh. Contoh kayak gini nih. Aku share ya. Gue share konten gue yang tembus 700 ribu reach. Bentar nih gue share. Oh 700 ribu reach. Nah ini gini nih. Ntar eh. Scroll dulu bawah. Bentar nih. Ini langsung praktek aja nih. Nah. Di unfollow teman. Ini 33.800 likes. Commentnya ada 955 komen. Nah. Dalam membentuk cover ini. Ini gue memperhatikan yang namanya Neuro Linguistic Programming. Dalam membuat sebuah konten itu kita harus menghajar emotionnya si orang-orang tersebut. Nah ini dipelajarinya harus gak bisa disini sih. Harus di kelas gue. Nanti cek aja di link di bio lah. Di muda cuma sekali ada. Nah di unfollow teman. Pemilihan warna melah. Melah lagi. Merah di unfollow. Itu ngaruh banget dari pelajaran tentang Neuro Linguistic Programming. Tentang kepala otak. Isi otak manusia. Respon otak manusia kalau misalnya dikasih ini. Terus pemilihan muka orang kayak gini. Ini juga hasil dari pebelajaran itu. Gue mau menciptakan covernya ini. Buat orang-orang yang baru bikin konten. Terus di unfollow temannya. Karena dikatain. Cie, selebgram. Cie ini, Cie itu. Biar mereka tuh engage. Makanya gue kasih muka kayak gini. Bukan muka jahat. Tapi muka kayak sinis. Pasti lo punya kan teman-teman yang kayak. Ih apa sih lo? Ih najis deh lo. Nah itu. Nah ini semua dipelajarinya. Belajar tentang otak manusia. Yang ada mamalia. Ada reptil. Sama ada otak manusia. Nggak bisa di share di sini karena panjang parah. Bisa ceknya di bio gue aja. Terakhir Bang. Bang mau tanya. Gimana cara kita buat mempertahankan para konsumen. Biar betah sama produk kita. Biar tetap pada. Biar tetap betah sama produk kita. Oke. Caranya kalau gue. Pertama produknya dulu ya. Udah harus bener ya. Udah harus oke dulu ya. Asumsinya produknya sudah benar. Customer servicenya udah bagus. Dan lain-lain ya. Caranya paling gampang. Kasih diskon buat pelanggan lama. Satu. Paling gampang. Iklanin. Diskon pelanggan lama. 10%. Bikin paket bundling yang offernya tuh kayak. Wah gila offernya bagus nih. Ketiga. Tembakin iklan-iklan terus biar dia ingat sama produk kita. Tanpa-tanpa jualan. Jadi iklan storytelling. Biar orang tuh ngeh sama produknya kita. Oh ini. Sampai yang keempat. Coba jadiin reseller. Jadi kamu bisa nih affiliate produk kita dengan rekomendasi. Nanti kamu dapat komisi. Sekian. Oke. Ya itu dia. Pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang dipilih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang lain sih bang. Cuman karena keterbatasan waktu. Akhirnya kita harus membatasi ini. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Mungkin bisa langsung follow sosial medianya. Bang Aliyo. Kemudian nanti mungkin bisa mengikuti kelas-kelasnya. Kayaknya saya lihat juga ada kelas-kelas. yang memang perlu diikuti secara lebih lanjut. Kalau memang mau mendalami tentang branding marketing. Dan seterusnya tentang pembuatan konten marketing. Seperti itu. Baik. Mungkin untuk sesi inti kita hari ini saya akan akhiri dan saya akan kembalikan ke Panitia. Terima kasih banyak Bang Aliyo untuk ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat pagi ini. Terima kasih banyak Ibu Heli. Boleh nanya ke teman-teman yang hadir nggak? Boleh nanya ke teman-teman hadir ya? Gimana? Suka nggak sama materi presentasi gue? Dapat banyak hal nggak? Suka. Suka banget. Kalau suka boleh. Suka banget. Suka banget Bang. Saya share di story. Suka banget. Penantian muak sudah akan berakhir. Just small limit. Oke. Baik. Baik. Saya kembalikan kepada Panitia. Ya. Ya. Oke. Terima kasih kepada Bang Ogut sebagai pemateri kita pada hari ini. Dan terima kasih pula kepada Bu Nelly yang sudah membantu jalannya penjelasan dan diskusi kita. Semoga ilmu yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Karena ilmu yang disampaikan tadi itu pas banget loh untuk kita yang baru ingin memulai atau sudah memulai menjalankan bisnisnya. Semoga teman-teman partisipan bisa langsung mempraktikannya ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi penutup yang cukup bersama kepada tamu undangan dan para partisipan dipersilahkan untuk menyalahkan peneranya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penutup yakni foto bersamanya. Oke. Dipersiapkan ya untuk kameranya. Silahkan dinyalakan fitur kameranya. Oke. Saya akan langsung menginstruksikannya ya. Satu. Dua. Tiga. Oke. Ditunggu dulu ya. Karena Panitia sedang scroll ke teman-teman lainnya. Ditunggu dulu ya. Pastikan teman-teman tetap nyalakan fitur kameranya. Mohon maaf jika agak lama. Karena peserta kita pada hari ini juga banyak sekali. Oke. Oke. Oke baik ya. Dengan disudahi foto bersama ini menandai bahwa acara kita pada hari ini telah selesai. Kepada seluruh partisipan peserta diharapkan untuk mengisi registrasi yang sudah dibagikan oleh Panitia untuk mendapatkan sertifikat. Hooray sertifikat selesai. Iya. Link sertifikatnya sudah dibagikan. Silahkan teman-teman peserta buat mengisinya ya. Baiklah. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih kepada tamu undangan, pemateri, moderator, dan para peserta yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara webinar kewirausahaan Fakultas Ilmu Komputer tahun 2020. Dan saya mewakili Panitia memohon maaf jika ada kesalahan dalam pelaksanaan webinar ini. Kepada para peserta yang sudah menyempatkan diri. Saya, Sakmu MC Pak Tundur Diri. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di webinar kewirausahaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jumbar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih Bang Ogut. Terima kasih juga untuk Bu Nelly dan para tamu undangan lainnya. Terima kasih juga buat para peserta nih yang sudah mendengarkan materi dari Bang Ogut dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya untuk diisi link feedback-nya agar mendapatkan sertifikat. Buat teman-teman atau partisipan yang masih ada di Zoom bisa langsung keluar untuk meninggalkan Zoom ya. Iya, sama-sama buat teman-teman. Terima kasih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Buat teman-teman. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih. Yang belum mengisi feedback-nya bisa langsung diisi agar mendapatkan sertifikat ya. Dan semoga materi yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bisa langsung nih dipraktekin ke bisnisnya atau bisa langsung nih mulai bisnisnya. Atau bisa juga nih mikir-mikir nih apa ya yang cocok buat bisnis kita. Iya, nggak? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati Bagaimana? Belum jadi mahasiswa, masih SMA, apa bikin apa-nya, Kak? Ya, formulirnya. Ditulis saja mahasiswa, nggak apa-apa. Eh, maksudnya SMA. Ditulis saja yang diumum, sebutin nama SMA, mungkin bisa begitu, Mbak. Kak, bagaimana kalau misalkan itu, si filenya nggak bisa di-upload aja, ditulis secara perterus? Coba dicoba lagi ya, Pak. Gak mau tanya nih? Ya. Untuk record-nya bisa gis ya? Oh, record-nya kan juga sudah ada di, ya, nanti bisa di link YouTube-nya. Ya, 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 ya. Aduh Terima kasih telah menonton! Terima kasih juga ya buat kakak-kakak, buat peserta yang sudah hadir di acara webinar ini. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat 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 menonton!